Yang keempat, cara hidup dan kesusilaan keterangan saksi yang dapat dipercayai. Dilihat dalam empat kualifikasir untuk dipertimbangkan keterangan saksi dalam pembuktian itu, kita melihat pada berada E. Berada E dijamin oleh LPSK sebagai saksi testis kolaborator. Namun kembali lagi, dalam sistem pembuktian kita masih lemah dalam konsep testis kolaborator. Ketika dihadapkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana yang sebaik mana saya jelaskan tadi adalah minimum dua alat bukti. Dua alat bukti itu persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lain, kemudian dikaitkan saksi dengan bukti lain, Kemudian yang keempat, cara menerangkan keterangan kesaksiannya. Yang ketiga, cara hidup saksi dan kesusilaan yang dapat dipercaya keterangannya. Jadi konteksnya berada E, kalau kita melihat pada sistem pembuktian, dia tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Justru, PC dan kawan-kawan bersesuaian dengan keterangannya, karena melihat pada konteks bagaimana saat dilakukan pembunuhan terhadap Brigadi J. Dalam konteks ini, tuntutan Jaksa tidak bisa terlepas dari pembuktian dalam hukum acara pidana yang memang senyatanya harus begitu. Karena dalam pembuktian tidak melihat pada konteks keadilan substantif, tapi melihat pada keadilan proseduran dulu, baru keadilan substansi. Apa yang diterangkan oleh Jaksa dalam konteks ini, menuntut kenapa berada E 12 tahun, PC dan kawan-kawan 8 tahun, wajar. Karena melihat beberapa pembuktian yang lebih dominasi kepada kesusuaian-kesusuaian antara saksi atau alat bukti lain adalah justru berada E berdiri sendiri keterangannya. Sehingga sangat rasional ketika Jaksa menuntut 12 tahun berada E ketimbang PC dan kawan-kawan. Inilah menjadi dilematis dalam memang hukum acara pidana, karena kebenaran formil yang didahulukan ketimbang kebenaran material. Hal ini pernah juga diungkapkan oleh Prof. Eddy dalam persidangan Jessica waktu 2016. Dia menerangkan bahwa pembuktian formil...